Ikan gurame bakar sambal kecap maknyus banget Bumbu marinasinya meresap, daging ikannya lembut Dimakan sama nasi putih sama sambal kecap, auto nambah lagi Halo teman semuanya, ketemu lagi dengan saya di Dapur Cantik Channel Apa kabar semuanya? Pada baik-baik ya Di episode ini, Dapur Cantik akan membuat gurame bakar sambal kecap Bagaimana cara membuatnya? Diikuti terus ya videonya Tapi tekan dulu tombol loncengnya Supaya semua teman-teman mendapatkan menu-menu yang baru dari Dapur Cantik Channel Ayo segera mulai, ikuti terus sampai selesainnya nanti Di meja ini sudah ada 2 ekor ikan gurame segar Untuk membuat gurame bakar sambal kecap Dan ikan gurame ini sudah dicuci bersih, siap untuk dimasak Ikan gurame-nya saya marinasi menggunakan bumbu marinasi 2 spices Serba guna, terbuat dari rempah-rempah pilihan rendah kalori Non-MSG 100% halal Kabar gembira, bumbu 2 spices turun harga Packagingnya imut, gampang dibawa kemana-mana Jadi untuk marinasi ikan gurame-nya ini Cukup 1 macam bumbu 2 spices saja ya Tidak perlu ditambahkan bumbu yang lainnya Karena ini sudah komplit, rasanya sudah sangat enak teman semuanya Ini bolak-balik sudah saya marinasi ya Dan saya akan diamkan sekitar 30 menit Setelah dimarinasi, ikan gurame-nya saya bakar ya Saya menggunakan wajan teflon Apinya sedang saja ya teman semua Supaya matangnya itu bisa merata dan tidak gosong Tentunya sambil dipolak-balik ya ikannya Saya balik dulu ya ikan gurame-nya Nah ini yang bagian bawah sudah kehitaman Sudah saya balik semua ya Kedua ikannya ini Ditunggu sampai sisi yang satunya juga kehitaman seperti ini Jangan lupa apinya tetap sedang ya Jadi supaya ikannya ini matang sempurna ya Ikan gurame-nya sudah matang ya Kedua sisinya sama ya Sudah kehitaman Nah seperti ini Sudah matang Saya angkat ya ikannya ini Saya pindahkan ke wadah yang lain Ini bahan-bahannya untuk membuat sambal kacap ya Ada bawang merah, cabai rawit yang merah Tomat hijau dan tomat yang merah Semua bahan sambal kacapnya saya potong-potong dulu ya Saya potong-potong agak tebal Nah seperti ini Jadi agak tebal-tebal ya Untuk cabai rawitnya Bagi teman semua yang tidak suka pedas Bisa dikurangi Namun bagi yang suka pedas Bisa ditambahkan lebih banyak cabai rawitnya Namun biasanya untuk sambal kacap itu Cabai rawitnya atau rasa pedasnya itu tidak terlalu terasa teman semua ya Namun kembali sesuai selera masing-masing saja Tomatnya saya potong kasar ya Jadi juga agak tebal Agak besar-besar seperti ini ya Semua bahan sambal kacapnya sudah saya masukkan ke dalam mangkok ya teman semua Sekarang saya akan masukkan kecap manisnya Supaya lebih sedap Saya akan tambahkan bawang merah goreng ya teman semuanya Nah kemudian supaya lebih seger Saya tambahkan air jeruk nipis Jadi selain tomat ada air jeruk nipis ya Diaduk sampai rata ya teman semuanya Jadi simple banget ya membuat sambal kecap ini Semua bahannya dipotong-potong Diberi kecap Diaduk-aduk sudah jadi Ikan gurame bakar sambal kecap Maknyus banget Bumbu marinasinya meresap Daging ikannya lembut Dimakan sama nasi putih sama sambal kecap Auto nambah lagi Semoga bermanfaat ya Buat teman semuanya Ikan gurame bakar sambal kecap Jangan lupa berbagi dengan teman yang lainnya Dan terima kasih Teman semua yang selalu setia mendukung Dapur Cantik Channel Sampai jumpa lagi di menu-menu berikutnya Di Dapur Cantik Channel Dadah